Selamat pagi, saya sudah berada di Hong Kong Station, tujuan saya adalah Kaulun. Saya, Mila Saifudin siap membawa Anda mengunjungi museum yang dibuka tahun lalu, tepatnya November 2021. Yeps, MK atau M+, Museum Budaya Visual di Distrik Kaulun Barat, Hong Kong. Dari Kaulun Station, keluar exit E4, dan ikuti petunjuk arah panah yang akan membawa Anda ke Green Mini Bus Stop. Petunjuknya ini sangat jelas sekali, Anda tidak perlu khawatir jika salah jalan. Naik Mini Bus ini ya, CX1, biayanya 4 dolar Hong Kong. MK atau M+, ini adalah cam pertama, jadi saat Anda ke sini dan naik Mini Bus, itu jangan lupa bilang sama supirnya ya, mau turun di MK atau M+, Tapi biasanya supir-supir itu akan bilang, MK yang mau yang lo, MK yang mau ya, adakah orang yang ingin turun? Kurang lebihnya seperti itu, dan ini adalah camnya. Memang tanpa penjelasan, tapi di sini. Kemudian, Anda bisa mengikuti petunjuk yang ada di belakang saya itu. Oke, saya bisa melanjutkan perjalanan, dan hari ini benar-benar so hot. Dari sini itu sudah sangat artistik banget, MK Artis Square Entrance. Selamat datang di MK atau M+. Selain museum, ada juga The MK Shop. Dan sebelum masuk ke museumnya, saya ingin mengunjungi The MK Shop terlebih dahulu. Iya, sesuai namanya, The MK Shop. Di toko ini, Anda bisa berbelanja berbagai macam produk MK, termasuk souvenir, barang-barang rumah tangga, pakaian dan aksesoris, alat tulis, buku seni, dan masih banyak lagi yang lain. Satu lagi, barang-barang di sini semuanya unik. Benar-benar unik ya, barang-barang yang dijual di sini nih, cantik sekali. Iringnya ini, ini adalah teh, bermacam-macam teh. Selesai dengan The MK Shop. Saya lanjut ke galeri. Sekarang jam 1.22 menit. Siap untuk mengantri. Oh iya, jangan lupa ya, siapkan tiket yang sudah di booking melalui Keiluk. Inilah tujuan pertama saya, Hong Kong Here and Beyond. Ya, karena berada di lantai G atau F, Main Hall Gallery. Di dalam ruangan ini, saya disuguhkan dengan budaya visual Hong Kong dari tahun 1960 hingga sekarang. Lanjut menjelajahi bagian belakang ruangan lantai 2. Di mana sebuah kepala besar yang menyerupai mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Di atas tumpukan surat kabar. Mungkin terlihat seperti ruang kelas seni di sekolah ya. Taukah Anda, saat musium dibuka pada 12 November 2021, Pajangan pembukaan terdiri dari 6 pameran dengan benda-benda dari MK Collection. Meliputi koleksi MK Sik dari revolusi ke globalisasi berada di lantai 2, yakni mensurvei kronologis perkembangan seni rupa Tiongkok kontemporer dari tahun 1970 hingga 2000-an. Ada juga Things, Spaces, Interaction, yakni mengeksplorasi desain dan arsitektur internasional selama 70 tahun terakhir. Dan relevansinya dengan kehidupan kita saat ini. Sesuai dengan misinya, koleksi M+, terdiri dari spektrum media yang luas oleh seniman internasional, termasuk sketsa, media elektronik instalasi, objek, lukisan, fotografi, model arsitektur, barang cetakan, patung, dan benda tak berwujud berbasis waktu. M+, M+, merupakan salah satu museum budaya visual modern dan kontemporer terbesar di dunia. Serta, museum budaya visual kontemporer global pertama di Asia. Museum ini menjadi salah satu landmark ikonik di Hong Kong. Luasnya mencapai 17.000 meter persegi. M+, menampilkan sekitar 1.500 karya yang terdiri dari 33 ruang pameran dan ruangan lainnya. Elm+, berada di tepi laut. Museum ini memiliki pemandangan panorama Victoria Harbour dan juga keseluruhan Hong Kong. Mb. Mb. Mb-Mb. Mb. 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 selamat menikmati taukah anda kenapa disebut M plus ya jawabannya adalah museum plus barang lainnya museum plus plus gitu aja sih lebih tepatnya jika sudah disini jangan sampai gak ke tamannya ya ya taman atap yang luas dan cantik menghadap ke pelabuhan Victoria taman ini cocok untuk menikmati sunset kita mungkin tidak selalu merasa nyaman berbicara tentang emosi kita dan seni memungkinkan kita untuk menyuarakan ketidakbahagiaan dan kecemasan kita tanpa mengungkapkannya melalui kata-kata terima kasih anda sudah mendukung channel Jejak Mila dengan cara subscribe saya Mila Saifuddin pamit Selamat menikmati selamat menikmati